Luar biasa, kita harus persilahkan juri kita nih untuk berkomentar dan langsung menilai kira-kira siapakah tim yang menang. Langsung saja dipersilahkan Pak De Indro. Secara umum, roosting itu mempergunakan orang yang dijadikan ide untuk bahan, gak harus celaan. Jadi, apa, menjadi bahan. Selanjutnya, Radit. Kalau buat gue, ini membuka mata banget gitu. Dan kita jadi tahu bahwa mereka tuh fun tadi, mereka saking dekatnya sehingga bisa ngata-ngatain dengan begitu nyaman. Jadi, kalau buat gue, ini fun banget, gue nikmatin banget. Ya, kita udah berembuk ya. Saya sih setuju saja sama yang lain juga, memang ini seru banget. Ada beberapa yang sangat menonjol, ada yang ya oke gitu ya, tapi rata-rata sih keren. Dan kami memutuskan bahwa yang memenangkan babak ini adalah grup yang salah satu personilnya suka mencobai celana teman sekamarnya. Yaitu grup GOMBAL. Wow, grupnya Mbak AB yang menang. Selamat, selamat. Dengan demikian, grup GOMBAL berhak tampil di putaran kedua, tampil di pertama kali ya. Nih, grup GOMBAL. Kira-kira siapakah yang akan tampil pertama dari grup GOMBAL? Sebelumnya kita jelaskan dulu, B, peraturannya di putaran kedua ini. Di putaran kedua, grup yang kalah, yaitu grup MALAH, wajib menggunakan kata GOMBAL. Kedalam BIT-nya. Jadi mereka stand-up harus ada kata GOMBAL-nya. Dan materi yang mereka bawakan bebas dengan durasi tiga menit. Oke. Oke.